Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bertemu kembali bersama saya Hamidah Sudiani Luqman hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis untuk uji Z dan uji T satu sampel jadi kita akan menggunakan pengujian hipotesis menggunakan rumus uji Z dan uji T satu sampel baik kita lihat dulu perbedaan uji T dan uji Z bisa dilihat dari tabel seperti ini yang pertama ini uji T jadi uji T ini mengacu pada jenis uji parametrik yang diterapkan untuk mengidentifikasi bagaimana cara menguji sekelompok data yang dibandingkan dengan sebuah nilai ketika variannya tidak diketahui sedangkan uji Z ini menyisaratkan tes hipotesis yang memastikan apakah rata-ratas kelompok data dibandingkan dengan sebuah nilai lain ketika variannya diketahui jadi antara uji T dan uji Z ini yang membedakan hanya nilai variannya diketahui atau tidak diketahui kalau uji Z ini variannya diketahui kemudian tabel yang digunakan untuk uji T adalah distribusi T jadi tabel distribusi T untuk uji Z tabel distribusi normal baku untuk varian spopulasinya uji T tidak diketahui sedangkan uji Z diketahui untuk ukuran sampelnya uji T menggunakan sampel kecil yaitu kurang dari 50 dan uji Z lebih dari 30 biasanya sampelnya besar nah kemudian statistik uji atau rumus yang digunakan untuk menghitung ini ya untuk statistik uji Z ini harus diketahui bahwa data awalnya harus ada nah syarat untuk uji Z ini populasinya normal dan variannya diketahui nah ketika populasi normal dan varian diketahui maka kita akan menggunakan rumus uji Z dimana rumusnya adalah Z sama dengan X bar rata-rata sampel dikurangi mu 0 rata-rata populasi awal dibagi sigma varian atau simpangan baku sampel populasi dibagi akar N akar dari jumlah data sampel dan ini datanya akan dibandingkan dengan tabel distribusi normal baku nah sedangkan uji T ini data rata-rata awal populasinya harus ada kemudian populasinya berdistribusi normal tapi varian populasinya tidak diketahui nah ketika varian populasi tidak diketahui maka gunakan rumus uji uji T ya yang variannya di ini rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N dan S disini adalah simpangan baku sampel karena varian populasi tidak diketahui jadi S yang digunakan disini dan dibagi lagi akar N N disini adalah jumlah data sampel yang digunakan dan nanti tabel pembandingnya adalah tabel distribusi T student dengan derajat bebasnya N kurangi 1 N adalah banyaknya data yang dikurangi dengan 1 dan ini adalah tabel distribusi Z ini bisa dilihat ini titik Z nya dan yang di tengahnya adalah luas daerah di bawah kurvanya sedangkan ini adalah tabel distribusi T ini bisa dilihat dur uji hipotesis yang pertama rumuskan H0 dan H1 jadi dari rumusan masalah kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya kemudian tentukan alpha yaitu taraf signifikansi uji yang akan dipakai untuk uji hipotesisnya kemudian yang ketiga memilih statistik uji apakah uji Z atau uji T tergantung persyaratan yang telah dirumuskan baru nanti menghitung kemudian setelah itu menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan alpha yang langkah ke-6 menentukan keputusan uji mengenai ditolak atau diterimanya 0 dan yang terakhir menuliskan kesimpulan oke kita lihat ini contoh soal untuk pengujian hipotesis oke rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika yang diberikan kepada siswa-siswi SMA di Sukabumi pada tahun 2016 adalah 74,5 dengan deviasi baku 8,0 tahun ini di Sukabumi ditetapkan metode pembelajaran baru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang matematika nah setelah metode pembelajaran baru dilaksanakan secara random dari populasinya diambil sampel sebanyak 200 siswa untuk detes dengan ujian matematika terstandar ternyata diperoleh rata-rata 75,9 nah jika diambil alpha 5% dan data diasumsi kontak distribusi normal pertanyaannya apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi nah ini bisa dilihat yang diketahuinya rata-rata populasi yaitu 74,5 kenapa populasi karena disitu ada kepada siswa-siswa SMA di Sukabumi artinya banyak jadi rata-ratanya rata-rata populasi simbolnya mu kemudian simpangan bakunya 8,0 karena simpangan baku populasi berarti simbolnya adalah sigma nah kemudian sampel yang digunakannya sebanyak 200 jadi simbolnya N nah karena tadi diuji setelah itu diperoleh rata-rata 75,9 berarti rata-rata ini milik 200 siswa yang dites artinya 75,9 ini adalah rata-rata dari sampel maka simbolnya X bar nah kemudian diambil alpha 5% alphanya atau kesalahan tipus satunya 5% dan datanya berdistribusi normal nah disini kita bisa lihat pertanyaannya apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi jadi kata kuncinya disini adalah meningkatkan nah artinya rumusan hipotesis H0 dan H1 berarti disini karena ada meningkatkan berarti kesebelah kanan artinya kita akan gunakan simbol yang tipe B yaitu yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sehingga H0 metode pembelajaran baru tidak dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa di Sukabumi dan H1 metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa di Sukabumi karena tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari maka pengujian hipotesis ini adalah uji satu pihak kanan tipe B kemudian taraf signifikansi alfanya adalah 5% kemudian kita tentukan statistik uji Z yaitu X bar minus mu dibagi sigma dibagi akar n dan hasilnya adalah 2,474 untuk menentukan nilai kritis Z dapat dilakukan dengan cara menggambar kurva ya tadi 5% 0,05 sebelah kanan nah karena alfanya adalah 5% dan ujinya adalah pihak kanan tipe B maka yang ini yang ini ya 5% berarti yang diarsir sebelah kanan yaitu 0,05 yang diarsir ini adalah alpha 0,05 luas daerah di bawah kurva normal atau daerah kritisnya yaitu 0,05 sehingga nilai Z kritisnya nah ini yang akan kita cari berapa nilai Z kritisnya sehingga sebelah kanan yang dijadikan daerah kritis nah untuk menentukan nilai Z ini berarti kita harus mencari daerah di bawah kurva normal dari 0 sampai Z dulu yang saya beri arsir 3 warna merah ya yaitu dari 0 sampai Z nah luas daerah ini cara mencarinya berarti setengah kurva yaitu 0,5 dikurangi daerah yang diarsir hitam yaitu 0,05 nah sehingga daerah yang diarsir merah dari 0 sampai Z adalah 0,45 dari 0 sampai titik kritis Z adalah 0,45 nah berapakah nilai Z yang luasnya adalah 0,45 berapa nilai Z nya nah kita akan cari menggunakan tabel Z nah nah ini tabel Z nya berarti kita cari yang luasnya mendekati 0,45 ya yang kita temukan disini adalah 0,49 55 dan 0,45 0,05 nah itu yang mendekati 0,45 itu luasnya berarti nilai Z adalah 1,6 atasnya 4 berarti 1,64 dan 1,65 jadi ada dua nilai yang memenuhi nah oleh karena itu kita akan rata-ratakan ya karena ada yang memenuhinya 2 yaitu 1,64 dan 1,65 maka kita rata-ratakan nilai Z yang memenuhi supaya luasnya adalah 0,45 berarti kita jumlahkan bagi 2 ya 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2 dan ini hasilnya 1,65 jadi titik kritis Z yang memenuhi adalah 1,6 45 nah kita akan menentukan keputusan uji disini karena daerah arsirannya adalah 0,05 berarti Z berarti tadi sudah diketahui 1,645 nah ini artinya daerah kritis untuk Z dari 1,645 ke kanan nah karena tadi Z hitungnya kita lihat di atas itu 2,474 ya Z hitungnya nah maka 2,474 ini ada ada di sebelah kanan Z kritis nah maka posisinya sebelah sini ya sebelah kanan artinya dia berada di daerah tolak H0 karena berada di daerah tolak H0 maka H0 ditolak jadi keputusan uji yang kita ambil di poin E H0 ditolak nah karena H0 ditolak maka kesimpulannya adalah H1 nah H1 itu apa kita balik lagi ke rumusan masalah yaitu kita lihat di rumusan masalahnya nah H1 metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa di sukabumi jadi kesimpulannya terbukti bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di sukabumi nah contoh berikutnya untuk melihat apakah rata-rata nilai mata pelajaran biologi siswa kelas 11b lebih dari 65 secara random dari populasinya diambil 12 siswa nah ternyata nilai-nilai kedua belas siswa tersebut adalah sebagai berikut dari 51 sampai 81 nah jika diambil alpha 1% dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai tersebut populasinya normal ya disini populasinya normal tentukan bagaimana kesimpulan penelitian tersebut nah sama seperti tadi kita tulis dulu apa yang diketahuinya disini yang diketahui pertama kali adalah rata-rata awal ya rata-rata awal populasinya 65 nah ini ya jadi mu nya sama dengan 65 kemudian diketahui alphanya 1% dan berdistribusi normal kemudian sampelnya sebanyak 12 siswa jadi n nya 12 siswa nah dari soal ini tidak ada varians ataupun simpangan baku populasi sehingga kita akan gunakan uji T1 sampel karena syarat atau asumsi varians populasinya tidak diketahui caranya sama seperti tadi yang pertama kita rumuskan hipotesis karena kata kuncinya lebih dari 65 jadi pertanyaannya apakah rata-rata nilai mata pelajaran biologi siswa kelas 11B lebih dari nah ada tulisan lebih dari disitu nah maka kita akan gunakan juga tipe B pengujian hipotesis tipe B yaitu yang kata kuncinya lebih dari jadi H0 nya rata-rata nilai biologi kelas 11B tidak lebih dari 65 kemudian H1 nya mu lebih dari 65 atau kalimat verbalnya rata-rata nilai biologi kelas 11B lebih dari 65 kemudian sama seperti tadi kita tentukan taraf signifikansi alpha nya 1% taraf signifikansi nya tadi ditentukan 1% kemudian langkah yang ketiga kita tentukan statistik uji T ini ya rumusnya X bar minus mu 0 dibagi S dibagi akar N nah sebelum menghitung nilai T karena ada X bar dan S yang tidak diketahui maka kita harus mencari dulu rata-rata dan simpangan baku sampelnya bisa menggunakan Microsoft Excel atau dihitung manual ini ya untuk rata-rata dan simpangan baku sampelnya nah bisa disajikan seperti ini nah untuk rata-rata rumusnya adalah sigma XI dibagi N ya sigma XI nya adalah 892 dibagi 12 ini hasilnya adalah 74,33 nah untuk simpangan baku bisa menggunakan rumus di video sebelumnya yaitu mencari simpangan baku sampel gitu ya atau kita bisa menggunakan rumus Excel yang rumusnya adalah stdev dot S ya kemudian di blok datanya dari 51 sampai 81 nah gitu ya dari 51 sampai 81 di blok datanya nanti diperoleh hasil 12,57 nah kemudian kita masukkan ke rumus T jadi T nya 74,33 dikurangi mu 0 65 kemudian dibagi 12,57 ya S nya dibagi dengan akar 12 akar dari N nya 12 maka hasilnya diperoleh 2,572 nah selanjutnya kita cari T tabelnya itu kan T hitung tadi 2,572 berikutnya kita hitung T tabel taraf signifikansinya adalah 0,01 kemudian derajat bebasnya adalah 11 nah derajat bebas 11 ini diperoleh dari rumus tadi ya rumus dari UJT rumus dari UJT nya yang nah ini rumus UJT bahwa derajat bebasnya adalah N dikurangi 1 artinya jumlah data dikurangi 1 berarti 12 dikurangi 1 hasilnya 11 nah berikutnya kita lihat di tabel distribusi T kita lihat di tabel distribusi T ini derajat bebasnya tadi 11 dengan alfanya 0,01 itu 2,718 2,718 jadi hasilnya adalah 2,718 nah kemudian gambarkan grafiknya seperti ini kemudian daerah kritisnya ditulis T 2,718 dan T hitungnya adalah yang ini T tabel dan T hitungnya adalah 2,572 daerah tolak H0 yang ada di T tabel yang tidak termasuk dalam daerah kritis berarti namanya daerah terimahan 0 karena berada di daerah terimahan 0 maka keputusan ujinya adalah menerima H0 2,572 berada di daerah terimahan 0 maka H0 diterima nah artinya kesimpulannya H0 yaitu rata-rata nilai biologi siswa kelas 11B tidak lebih dari 65 oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima